Intro Geger, rencana Dodi Sudrajat layangkan somasi tahap 2 kepada besannya Haji Faisal pada hari ini. Somasi tahap kedua terpaksa dilayangkan Dodi karena menilai pihak Haji Faisal dan Fuji tidak serius menanggapi somasi tahap pertama mereka. Pihak Dodi malah menilai permintaan maaf Haji Faisal di hadapan awak media selama ini tidak etis alias kurang serius. Lantas, seperti apa respon Haji Faisal atas rencana somasi kedua tersebut menanggapi niat Haji Faisal berdamai dengan Dodi? Benarkah dalam waktu dekat pihak Dodi akan berkunjung ke kediaman Haji Faisal untuk bicarakan perdamaian? Tak kalah gegernya, video Dodi Sudrajat ziarah ke makam almarhum Mafanesa Angel viral di sosial media karena dikabarkan tidak menabur bunga di makam almarhum Febri Andrian Syah alias Bibi. Seperti apa klarifikasi pihak Dodi terkait kabar tersebut? Dan seperti apa pula komentar Haji Faisal? Masih soal video viral? Ramai menjadi sorotan netizen cuplikan video Dodi Sudrajat yang sedang bicara asuransi kematian Vanessa Angel lalu tiba-tiba menggelegar petir yang mengejutkan Dodi dan keluarganya. Netizen menilai hal tersebut pertanda alam tak merestui niat Dodi. Seperti apa respon Dodi atas komentar netizen? Di tengah perseteruan dua besan, Dodi dan Haji Faisal. Seperti apa komentar mantan kekasih almarhum Mafanesa Angel yaitu Dwi Andika? Benarkah Dwi Andika merasa prihatin dan berdoa agar konflik tersebut berujung damai? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Terima kasih telah menonton! Perseteruan antara dua besan, Dodi Sudrajat dan Haji Faisal kian tajam. Rentetan serangan dari pihak Dodi terhadap Haji Faisal tampak bertubi-tubi. Setelah somasi pertama yang dilayangkan pihak Dodi sudah seminggu berlalu, pihaknya berencana melayangkan somasi kedua pada hari ini untuk Faisal dan Fuji. Diakui Farhad Abah selaku kuasa hukum Dodi Sudrajat, somasi kedua terpaksa dilayangkan kepada Haji Faisal dan Fuji, lantaran dinilai keduanya tidak menanggapi somasi pertama dengan tuntutan adanya permintaan maaf dari pihak Haji Faisal dan Fuji. Haji Faisal yang menyampaikan permintaan maaf di hadapan awak media selama ini rupanya belum cukup dan tidak serius bagi pihak Dodi Sudrajat. Pihak Dodi menilai besannya Haji Faisal menantang untuk dilaporkan secara pidana ke polisi. Faisal dan pemangkir caranya belum menanggapi somasi. Jadi kita memutuskan untuk mengirim somasi kedua. Akan segera dikirim somasi kedua itu? Ya, besok kita kirim lagi. Kita kasih waktu 7x24 jam lagi. Kalau tidak ada tanggapan di somasi kedua seperti apa? Berarti tidak ada tiket baik. Artinya dia menantang dan harusnya kalau dia merasa salah atau meminta maaf kan selesai kan? Ya, karena tidak ada jawaban ya kita anggap dia menantang kita untuk membuat satu laporan. Ya kan saya sudah minta maaf saya di wartawan waktu itu kan? Kan menurut saya, saya kan tidak salah-salah banget kan? Tidak salah-salah, hanya menanyakan. Sudah cair apa belum? Kan begitu. Tapi ternyata kata-kata saya itu disomasi saya. Menurut saya, tidak salah. Tapi jika saya ada yang salah, saya minta maaf waktu itu. Nah, kalau sekarang medula, saya tidak minta maaf bagi saya karena kata-kata saya itu kata-kata wajar saya keluarkan. Dan dia sudah menjawab. Sudah cair, sudah ada di sini. Ya sudah, Alhamdulillah. Wah syukurillah kan? Nah, kalau siandain pertanyaan saya itu salah, ya saya minta maaf. Sekarang juga tidak ada masalah bagi saya. Minta maaf kalau memang kata-kata saya itu salah. Tetapi dia sendiri sudah menjawab. Berarti kan bagus pertanyaan saya. Gara-gara saya bertanya itu, akhirnya terungkap, terjawab, terjawab. Setelah terjawab pun saya tidak mempermasalahkan. Kan yang penting bagi saya jelas. Kenapa? Karena saya ikut tanda tangan. Semudahnya gini, saya sudah saya katakan. Ada yang mengatakan, dia punya hak untuk bertanya. Sekarang gini. Kalau ada istri tetangga kita, kita bawa wartawan. Kemudian kita menanyakan, Hei istri tetangga, apakah wanita yang di hotel yang mirip kamu itu, itu adalah Anda yang selingkuh kedapatan sama orang itu? Tiba-tiba mereka marah. Loh kok lu nanya begitu, bukan gue kok. Lu nanya kayak gitu. Terus, Ya kan saya selalu bertanya. Nggak begitu. Lu kalau bertanya yang sopan. Jangan bawa-bawa kamera. Jangan mengumumkan yang bikin malu. giliran kita tegur, saya selalu bertanya. Dengar begitu. Bertanya, tanya baik-baik. Kirim surat. Atau tanya, telepon. Kan kira-kira seperti itu. Di tengah rentetan somasi yang dilayangkan terhadap Haji Faisal, pihak Dodi mengaku, dalam waktu dekat berencana bertandang kekediaman Haji Faisal, untuk bertemu besannya tersebut dan juga gala. Hal tersebut dilakukan pihak Dodi, menanggapi pernyataan Haji Faisal, yang ingin berdamai dengan Dodi. Pihak Dodi yang juga ingin berdamai, memberi catatan khusus dalam perdamaian tersebut, harus ada keadilan sosial bagi kedua belah pihak. Saya maunya Faisal Dodi galas satu rumah. Masalah wali itu kan nanya siapa yang datang pergi, mewakalin anak-anak rapor gitu. Tapi sudah ada rumah kan? Kenapa Dodi mau tinggal di situ di ejek? Betul nggak? Kalau Faisal dengan tante-tantenya tinggal di situ, kok nggak di ejek kan? Coba, besok gue mau cek ya, saya mau tes, saya akan hubungin Faisal. Fadji, saya mau ke rumah dengan Dodi, kita cek ya, kira-kira jawabannya apa ya. Saya mau cek dulu, Fadji, Fadji tahu nomor telepon Farhat Abbas, kapan saya bisa bawa Faisal ketemu Gala. Kita cek. Boleh nggak Faisal nginap di situ? Dede, boleh Pak Faisal. Boleh nggak Dodi nginap di situ? Saya tahu kalau pilihan tanya ingin damai, ingin banget, saya damai. Maka saya bilang, satu lawan terlalu banyak, seribu kawan terlalu sedikit. Perlu pilih ancamkan itu. Harapan saya, mudah-mudahan saya bisa bersalaman dengan Pak Dodi. Dan persoal ini, ada seseorang yang pintar, orang-orang yang pintar-pintar dekat Pak Dodi itu, bisa menyatukan ini persoalan. Harapan saya sih. Sudahlah, bersesai persoalan ini. Harapan saya. Tapi kalau nggak mau ketemu, ya bagaimana lagi kan? Kalau nggak ada titik temu, ya terus bagaimana lagi? Itu kok kumpulkan usaha. Iya lah. Masa saya, masa begini, ketemu ini nggak mungkin ada yang bercakap secara damai lah ya. Supaya dunia ini damai. Udah lama saya, udah lama saya menunggu. Tapi belum ada tindakan dari Pak Dodi? Memang harus saya ngundang. Astaga perolah. Kenapa? Memang harus saya ngundang. Pertama, dulu, pernah, dua orang dulu ya, itu kalian lihat di Youtube. Ya. menghubungi dia. Agar persoalan ini bisa selesai, didamai. Tapi orang berdua ini gagal nggak? Gagal. Terus kalian sekarang, kalian paksa juga saya. Di Youtube permulama ini, saya suruh dia datang ke Tanah Bangkan. Ada kan, kalian. Tapi kalian tanya juga lah, terus bagaimana saya kan? Kenapa harus saya? Kenapa harus saya? Terus pintu saya terbuka sejak dulu. Kalian lihat kan? Datang waktu sidang di rumah. Sidang apa namanya kemarin, waktu apa? Ya, yang punya kuno. Terbuka nggak saya? Welcome nggak saya? Saya terima. Saya terima semuanya. Mbak Puput ya, dia mau datang silahkan. Pintu saya terbuka. Memang belum datang. Habis saya... Yang jelas saya sudah terbuka pintu saya. Tetapi jangan datang berombong-rombongan. Jangan berbareng-barengan. Datang kita ada tata cara, ada etika dalam sesuatu hal itu. Ya, nggak bisa. Sembrono-sembrono aja kita datang. Ada aturan main setiap persoalan itu. Geger. Pihak Dodi Sudrajat layangkan somasi tahap 2 kepada Haji Faisal dan Fuji pada hari ini. Seperti apa pula kehebohan di Jagad Maya atas video yang kabarnya Dodi tidak menyiram kembang di pusara almarhum Bibi? Seperti apa tanggapan Haji Faisal atas kabar tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Baga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Heboh pihak Dodi Sudrajat tidak menerima permintaan maaf Haji Faisal. Tak kalah heboh adalah berita yang menyebutkan bahwa Dodi saat ziarah kemakam Vanessa kabarnya tidak menabur bunga di pusara menantunya Febri Andrian Syah alias Bibi. Padahal kabarnya juga tujuan ziarah Dodi tersebut untuk meminta izin kepada almarhum Bibi untuk memindahkan makam almarhumah Vanessa Angel ke TPU Karet Bifak di Bilangan Jakarta Pusat sesuai dengan wasiat almarhumah Vanessa. Lantas seperti apa Haji Faisal menanggapi berita tersebut? Benarkah selain tetap mempertahankan makam almarhumah Vanessa Angel, Haji Faisal juga bahkan merenovasi pusara Bibi sekaligus Vanessa? Benarkah aksi Haji Faisal tersebut ditentang pihak Dodi yang memberi batasan hingga Oktober untuk memindahkan makam putrinya. Menabur bunga, ada bunga itu cuma di edit-edit aja mereka. Bunganya ada gitu. Doa, bunga doa, air itu ada lengkap semua. Udah dipersiapkan. Karena Dodi punya tujuan adalah bertemu dengan pemilik wakaf minta izin agar jangan di semen. Karena dengarnya Faisal membuat nisat semen. Membuat semen makam panita itu bukan kewenangan daripada hak. Kecuali Faisal bisa membuktikan dia punya perwalian atas almarhum atau orang mati. Mungkin saya boleh percaya gitu. Tapi kalau tidak bukan urusannya Faisal. Faisal nggak bisa bayar pajak-pajak. Suruh Dodi yang urus itu anaknya. Ya kalau soal itu saya sih nggak bisa berkomentar ya. Ya kita kan berbeda-beda. Kalau kata orang kampung saya dahulu memang kepala yang sama berbubu. Akal berlain-lain. Jadi kalau memang seperti itu dia ya saya mau bilang apa. Ya karena sekarang semua pemerintahan saya dan pemerintahan persoalan kami ini kan sudah dapat oleh sudah ditangkap oleh media ya. Ya kita serahkan ajalah itu. Ya masyarakatlah yang akan menilai. Masyarakatlah yang akan membaca ya. Jadi nggak perlulah saya tanggapinya. Itulah perbedaan-perbedaan setiap. Pribadi-pribadi kita ini. Bagi saya sih nggak lah perlu saya besar-besar. Pulang ajalah kepada para netizen. Tetapi saya tetap pada pendidikan saya bahwa saya masih tidaklah sekitar. Dan tidaklah menginginkan pembinaan. Jadi ya kita seru peluangan ajalah keperluan. Apa yang terjadi nanti itulah pasti terbaik di sisi lain. Itu aja saya sih. Oke. Perihas. Ngapain saya ribet-ribet ngapain saya repot-repot banget. Saya sebelum memakamkan sudah saya tanya kepada sisi asli. Setuju nggak dimakamkan di sini? Setuju. Di sini aja kita panggil. Jat. Tidak apa? Saya selalu bermusyawarah. Saya nggak pernah saya mandai-mandai aja. Istilahnya saya tandai sendiri aja. Enggak. Saya tidak setuju. Tetapi sampai sekarang belum melangkah saya. Apa yang masalahnya? itu pemindahan itu kan masih panjang lah. Belum kan. Kan belum direalisasikan. Belum dilakukan. Belum dilaksanakan. Tentu kita menunggu apa yang harus kita langkah yang harus kita ambil. Tentu kita menunggu situasi dan kondisi apa yang harus kita cindakan mana ya? Menunggu lah. Itu sudah tata cara merenovasi makam kan sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Jadi sebenarnya menunggu kering setelah kering itu tinggal dipasang tak hanya itu viral pula video petir menggelegar saat pihak Dodi Sudraja tengah membahas uang asuransi almarhumah Vanessa Angel yang nantinya akan diberikan untuk gala. Video tersebut menjadi sorotan netizen. Menurut netizen hal tersebut terjadi sebagai pertanda bahwa alam pun tidak merestuinya. Lantas seperti apa pihak Dodi menanggapi hal tersebut? Kemarin setelah Tante Reni menunjukkan menunjukkan sertifikat asuransi yang sudah dipisah yang buat gala pada saat Tante Reni mengatakan gala ini asuransi dari mamah untuk gala itu petir dan gledek itu kencang sekali bunyi ya. Kalian sudah mendengar dan kita juga di dalam kaget juga. saksinya saksinya ada banyak saksinya jadi mudah-mudahan itu adalah pertanda baik pertanda baik pertanda nanti akan alam merestui dan kita lihat nanti mudah-mudahan kita berpikir positif saja. Dini juga nggak tahu itu sampai petirnya sampai begitu besarnya pada saat Tante Reni mengatakan gala asuransi ini buat gala dari mamah langsung itu. Ya udah itu aja sih jadi ya mudah-mudahan itu pertanda baik. Kalau netizen sih emang begitu kan tapi ya kalau kita kan berpikir positif saja berarti itu asuransi benar-benar alam merestui tapi kalau netizen ngomong apa ya sudahlah biarin aja. Viral video Dodi Sudrajat ziarah kemakam almarhumah Vanessa Angel namun dikabarkan tidak tabur bunga di pusara almarhum Bibi. Lalu seperti apa pengakuan Dwi Andika selaku mantan kekasih terkait kenangan manisnya bersama almarhumah Vanessa Angel? Pemirsa Intense Investigasi jangan lupa untuk like subscribe dan juga share channel Youtube ini. Halo aku Baga Zainal saksikan terus Intense Investigasi yang tayang 3 kali sehari Senin sampai Sabtu dan jangan lupa kalian like share dan subscribe. Heboh Dodi Sudrajat Ziarah Ziarah kemakam almarhumah Vanessa Angel tapi dikabarkan tidak menabur bunga di makam almarhum Bibi. Yang juga mengejutkan adalah pernyataan sahabat almarhumah Vanessa Angel yaitu Dwi Andika yang mengaku prihatin dengan terjadinya konflik antara dua besan Dodi Sudrajat dengan Haji Faisal. Mantan kekasih almarhumah ini hanya bisa berdoa agar perseteruan antara Dodi dengan Haji Faisal bisa cepat selesai dan berakhir dengan damai. Oke kalau masalah-masalah gak mau komentar karena apa karena itu udah masalah masing-masing jadi sekarang sih hanya bisa mendoakan saja semoga masalahnya cepat selesai itu pun yang diinginkan oleh semua teman-teman sahabat dan keluarga dari kedua belah pihak jadi aku pun sama semoga masalahnya cepat selesai karena aku juga buatin acara infotainment juga jadi kayaknya ini kapan selesai ini ngebahas masalah ini gue juga karena ya gak apa ya ya aku paling senang dengan segala sesuatu yang dimulai dengan kebaikan akan berakhir dengan kebaikan juga jadi ya mudah-mudahan lah di 2022 ini semuanya akan baik dari saya punya keputusan yang terbaik kalau lelah sih bukannya lelah tetapi lebih step back aja dulu mundur dulu aja gak mau ikut campur juga yaudah gak mau berkomentar juga gak mau nyari panggung juga ya pastilah yang namanya kata masalah aja kan kayaknya konotasinya udah ke arah mungkin ya udah ke arah negatif jadi ya pasti prihatin doang gitu di balik keprihatinan Dwi Andika akan terjadinya perseteruan antara Dodi dan Haji Faisal dirinya justru lebih fokus pada kenangan bersama almarhumah Vanessa Angel bahkan juga bersama Bibi banyak kenangan indah yang digoreskan Dwi Andika bersama Vanessa tapi yang tak bisa ia lupakan adalah kebaikan keceriaan dan senyum manis Vanessa mengisahkan kenangan indah tersebut Dwi Andika berusaha menahan tangisnya yang kita inginkan adalah ya kita fokus terhadap kenangan yang kita pernah rasakan bersama almarhum dan juga almarhumah gitu karena karena jujur ya adanya masalah-masalah kemarin-kemarin ini kok kok orang jadi fokus ke ininya gitu kok malah gak fokus ke kenangan indahnya terhadap Vanessa dan juga Bibi dan juga support kita terhadap gala juga jadi ya aku mendingan lebih fokus ke arah sepertinya jujur ya aku beberapa bulan terakhir ini pun aku mau memindahkan IG ke tempat yang berbeda gak di handphone karena kemarin juga sempat yang kayak buka social media kayaknya beritanya itu lagi itu lagi itu lagi oke kayaknya gimana caranya balik lagi step back dari mundur dari drama-drama ini adalah dengan mengurangi social media jadi aku pun sendiri baru tahu kalau ternyata IG-nya almarhum mah hilang gitu yaudah itu cuma IG tetapi kenangan tidak akan pernah hilang oh almarhum wah itu mah ya kita tahu lah kalau almarhum mah Vanessa orang yang sangat ceria orang yang sangat baik orang yang sangat multitalenta banget orang yang sangat bersungguh-sungguh untuk bekerja karena aku mengenal dia dari usia yang sangat-sangat muda umur berapa 14 tahun dari 14 tahun kita udah kelihatan bagaimana kerja kerasnya dia mendapatkan support system juga dari orang-orang terdekat jadi ya ya itu apa ya pokoknya gue sampai sekarang gak pernah bisa lupa gimana cerianya dia sebelumnya dia itu masih terngiang-ngiang sampai sekarang jadi oleh karena itu oleh karena itu makanya gue gak mau fokus sama masalah-masalah di belakang itu gue mendingan fokus sama almarhum dan almarhumah karena mereka berdua sangat luar biasa demikian pemirsa kabar terkini terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu tayang 3 kali sehari yaitu pada pukul 11 siang 3 sore dan 7 malam tentunya hanya di YouTube channel dan pastikan jangan lupa untuk like subscribe share dan juga komen channel Intense Investigasi selamat menikmati